Baru tau sih kalo masih ada orang yang gak tau cara pasang kernel HP Jadi ada yang komen begini Tutor cara pasang kernel gimana sih bang? Kalem seluruh, di video ini gue buatin tutorial pasang kernel yang bener Dan pastinya gak bakal bikin HP lo bootloop Sebelum gue lanjut bahas cara pasang kernelnya Yang belum follow akun gue, Sabila follow dulu Biar gue makin semangat bikin tips dan trik lainnya Lanjut sebelum pasang kernelnya, alangkah baiknya lo wajib tau custom room yang lo pake sekarang Contohnya nih, di video ini gue pake custom room SKS MIUI Nah custom room ini masih pake Android 10 ya selur Terus lo download kernel yang sesuai sama custom room yang lo pake Oh iya, sebelum gue download kernel yang bakal gue pasang nantinya Perhatikan catatan dari yang buat kernelnya ya selur Bahwa kalo kernel no gravity, ini support buat Android 10 sampai Android 13 Nah, berhubung gue pake Android 10, bisa nih pake kernel ini Kalo lo pake Android 14, sudah jelas Pake nanya lagi Dia bakalan bootloop HP lo Sebaiknya jangan terlalu gegab ya selur Kalo lo sudah download kernelnya, langsung aja pergi ke recovery ya selur Oke, gue langsung flash kernelnya yang gue udah download tadi Kalo sudah beres flash kernelnya, langsung reboot aja HPnya Kalem selur, gak bakalan bootloop Kalo step by stepnya sudah bener, santuy Oke, gue berhasil booting ya selur Gue cek dulu kernel yang gue pasang tadi, berhasil atau enggaknya Akhirnya, sukses ya selur Terpasang kernelnya dengan benar dan tanpa bootloop Jadi gimana nih, mudah banget kan pasang kernel Temen-temen punya pertanyaan apa lagi nih? Coba curhat aja di komen ya